Pernyataan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Muhajir Effendi, terkait korban judi online diusulkan masuk dalam daftar penerimaan bantuan sosial menjadi polemik. Namun bagi sejumlah pihak praktis yukum, permasalahan judi online membutuhkan peran keluarga dan pemerintah. Dampak langsung terhadap keluarga, terutama ekonomi. Dengan kondisi ini, tak hanya sekedar menutup atau pemblokiran situs judi online, pemerintah memberikan sarana rehabilitasi bagi pecandu judi online. Rehabilitasi ini merupakan upaya pemulihan sikis hingga sosial, agar para pecandu judi online bisa menyesuaikan diri ke masyarakat dan tidak mengulang perjudian. Pemerintah menyiapkan tempat, shelter ya, tempat untuk pemulihan para pecandu-pecandu judi. Judi game, judi online, gitu kan. Karena ini kan uangnya kalau anak-anak yang SD, SMP, yang saya tahu ini ya, ini kita tahu sendiri ini, akunnya itu dijual ya, akun gamenya dijual, pastinya diketipu kan gitu kan, judi online. Kalau yang dulu itu yang terkenal itu istilahnya, wow, seperti tempat gedung yang tinggi-tinggi, piawan-piawan itu banyak kan menarik orang, berjudi, dipainkan sendiri, enggak taunya hilang, gitu kan. Itu yang resmi itu, ada PT-nya, ada CV-nya, gitu kan. Nah itu pemerintah, saya kira jangan diam, ya, kominviko yang bergimu atau bagaimana pun juga. Itu wajib langsung di-block gitu loh. Enggak perlu bertindak, kalau enggak nanti pemerintah akan melalami satu kerugian. Pemberantasan judi online ini juga butuh peran masyarakat dalam memerangi judi online. Cara melaporkan ke aparat penegak hukum seperti polisi menjadi cara untuk menghapus perjudian online.